Musik Hasil pembangunan belum mencapai seluruh masyarakat ya, kemiskinan, masih banyak ketimpangan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Ada yang sama sekali belum punya akses terhadap air bersih, listrik, maupun juga sumber daya. Ada yang masih masalah mengenai kematian ibu melahirkan, ataupun juga kekurangan gisih. Itu adalah permasalahan yang teridentifikasi oleh keberadaan tujuan pembangunan Millennium atau Millennium Development Goals dalam 12 tahun terakhir. Sekarang, mulai tahun ini akan ada Sustainable Development Goals. Itu kita harapkan untuk bisa mengatasi masalah-masalah itu. Jadi, karena pemerintah yang paling bertanggung jawab terhadap pembangunan. Dan SDGs adalah pendekatan untuk mencapai pembangunan itu secara holistik, secara terpadu. Tapi, kalau kita lihat SDG sekarang, tiap goal, tiap tujuan itu menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dikerjakan hanya oleh satu pihak. Seperti contohnya, goal atau tujuan mengenai akses air bersih dan sanitasi. Itu tidak hanya berbicara mengenai proyek-proyek air bersih atau pembuatan WC. Tapi itu bicara lebih, indikatornya ada mengenai pencemaran sumber air, konservasi di hulu sumber daya air, pelestarian air. Kemudian juga pembangunan yang melibatkan masyarakat, akses perempuan dan anak-anak perempuan terhadap fasilitas sanitasi. Jadi, ini memang mencakup gender, mencakup kemiskinan, mencakup juga pendidikan dan lain-lain. Jadi, memang saling terkait. Karena saya mengusulkan untuk tidak terburu-buru, lihat dulu tugas masing-masing, bagaimana tata kelolanya. Karena tidak bisa dikelola hanya satu institusi yang besar, karena terlalu luas. Saya, Erna Wittular, berbicara untuk aksi 2015.